Dengan perangkat Oculus seperti ini, mahasiswa kedokteran gigi bisa memasuki klinik virtual tiga dimensi. Di klinik ini, mahasiswa bisa melakukan simulasi pemasangan implan gigi dan mempelajari alat-alat yang digunakan. Kortino Sukojo, dosen Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Illinois, mengembangkan program Realitas Maya atau VR ini bersama Markus Santoso, pakar teknologi imersif dari Universitas Florida. Skill dan ekspertis kita itu saling complimentary. Beliau kuatnya di dentistry, saya kuatnya di RVR, jadi real world problemnya dari beliau. Saya bawa ke kelas saya, kelas kita mikir, akhirnya dibawa lagi ke film beliau, beliau test, user study, and so on. Sepanjang 2020, Markus melibatkan para mahasiswanya untuk mengembangkan sebuah prototipe. Prototipe itu kemudian diuji coba oleh Kortino dan beberapa mahasiswanya. Meski tak bisa menggantikan efektivitas pembelajaran tatap muka sepenuhnya, teknologi semacam ini sangat potensial dalam pendidikan kedokteran gigi. Apalagi di tengah pandemi virus corona dan pembatasan sosial. Pada waktu itu kita tutup tiga bulan, kita bingung nih murid-murid bagaimana mereka sudah bayar Rp100,000 per tahun gitu kan, Rp100,000 per tahun, tapi sekolah tidak bisa komodit mereka. Jadi ini adalah salah satu proposal yang wacana yang kita sekarang sedang promosikan supaya orang-orang berpikir bagaimana menggunakan VR dan AR dalam bidang pendidikan. Hasil riset mereka telah dirilis dalam Journal of Dental Education dan dipresentasikan dalam beberapa seminar di Amerika Serikat. Mereka juga punya target yang lebih besar. Saya tuh pengen suatu saat VR VR ini jadi mainstream di Dentistry Field. Sesuatu yang mungkin baru bisa terwujud beberapa tahun lagi. Selamat menikmati.